Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama dengan Heru Wesi ya teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan membuat tutorial pemikinan rak bunga seperti ini ya teman-teman ini rak bunga seperti ini dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana caranya pemikinan rak rak bunga seperti ini kita langsung aja ke tutorial ya teman-teman dan ini belum jadi ya teman-teman ini baru perakitan saja nanti cara merakitnya kita akan langsung melihat ya Oke teman-teman ini contoh yang sudah dirasui ya teman-teman untuk pas minyaknya kot bunganya seperti ini lingkaran yang paling atas dan ini lingkaran yang nomor dua yang nomor tiga yang paling bawah ya teman-teman Nah untuk pembikinan lingkaran seperti ini teman-teman bisa kita saksikan ya teman-teman bagaimana caranya membuat nah untuk langkah awal kita siapkan dulu malam seperti ini ya teman-teman untuk membuat lingkaran seperti ini kita persiapkan malam seperti ini yang alatnya cukup sederhana dan langsung saja kita praktekkan ya teman-teman seperti ini ya teman-teman ini sangat sederhana sekali alatnya dan manual ini namanya kita tepuk-tepuk dengan alat sederhana ini sampai membentuk lingkaran nah hasilnya teman-teman lingkaranya seperti ini sangat sederhana alatnya pun sederhana hasilnya lumayan bagus contoh yang sudah jadi seperti ini ya teman-teman nah nanti ini lingkaran ini kita isi dengan jari-jari untuk menempatkan pot yang akan kita taruh ya untuk langkah selanjutnya kita memotong untuk kakinya teman-teman nah ini kakinya untuk kakinya ini ini jadi kita potong seperti ini contohnya sudah ada tiga ini pot bunga yang isinya kakinya tiga ya teman-teman coba kita ating rakinya nah ini teman-teman lingkaran sudah dirakit dan sudah terisi jari-jari ya nah untuk kita menempatkan kakinya kita tandai dulu ini ini sudah ditandai ini udah diukur tadi ya udah diukur untuk ukurannya ini harus sama ukuran ini harus sama sini sama ketemu sama dan disini disini juga sama jadi kakinya nanti bisa sama semua dan ini udah ditandai tiga kaki untuk penempatan kakinya kita tandai seperti ini dan untuk yang nomor dua juga gitu yang nomor dua kita tandai ini udah diukur tadi ya ini ditandai oke langsung saja ke perakitan ya teman-teman tutorialnya hulu ini kan tadi udah dipotong dan dalamnya ini bolong ya teman-teman kita tutup pakai plat jadi sudah tertutup dan ini karena platnya kurang besar jadi nggak penuh ya tutupnya jadi nggak apa-apa tapi nanti kita tutup pakai behel ini ya jadi bisa tutup juga nanti oke teman-teman kita lanjutkan perakitannya sangat sederhana disang langsung nah ini teman-teman kebetulan mas jajak yang paling manisnya lagi sibuk sendiri makanya saya sendiri yang akan merasihnya kalo gak ngomong kalo meh namanya nanti petang mas petang kau iyo kau sang buang biasa laguan nak nonton nakon kei lo iya aku 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 Yang bolong tadi kita taruh luar Supaya nanti ketutup Kali ini kita dengan Heru wusi sendiri ya teman-teman Heru Oke kita lanjutkan lagi Yang kaki nomor tiga Kaki tiga Ini namanya pot bunga kaki tiga Kaki empat Nomornya sapi Rawat dulu Oke teman-teman Sudah terakhir Terus bisa tegaknya kan Ini Perakitannya Belum sempurna Karena Baru di teks-teks aja Di sempurna Kita akan Mengukurnya lagi Terus Kembalikan di sempurna yang lagi Yang tadi Ini 41 Oke teman-teman Kita mulai Perakitan yang Rak nomor dua Perakitan rak nomor dua Kita tektek dulu Supaya terakit Pengetekannya ini Dipaskan yang Garis yang sudah kita tandai Tadi ya teman-teman Sudah kita tandai Garisnya tadi Terima kasih telah menonton ini paskan garis yang ini tanda yang kita garis tadi yang ini udah garis juga kita paskan lagi di garis dengan garis ya selesai perakitan yang yang rak nomor tiga ya teman-teman pertama seperti yang di atas kita paskan juga garis yang sudah kita tekan garis sudah selesai baru di tek tek aja belum selesai untuk finishingnya nanti kita akan lanjutkan ya nah ini teman-teman rak bunga yang sudah terakit seperti ini ya teman-teman seperti ini ini rak bunga yang paling bawah ini yang nomor dua dan yang ini yang nomor tiga jadi ada tiga rak disini ya dengan ketinggian siangnya ini 150 nah untuk teman-teman yang ingin mencoba membuat rak bunga kira-kira seperti ini ya dan sebenarnya masih banyak lagi contoh rak-rak bunga yang belum sempat kita bikin ya teman-teman karena pekerjaan banyak jadi kita bikin satu-satu ya ini kebetulan kemarin ada tetangga yang memesan rak bunga seperti ini dengan tiang kaki tiga untuk pot bunganya tiga rak seperti ini ada enam biji ya teman-teman dan ini belum selesai ya teman-teman masih ada tahap yang akan kita lalui nanti kita bikin variasi sedikit ya supaya kelihatan lebih manis seperti mas jajak itu yang paling manis nah kebetulan mas jajak ini lagi bikin kerang mobil ya teman-teman kerang mobil dam dam truck kerang samping dan sekarang dia lagi membuat variasinya dari plat stand list kita pasang dulu plat stand list nya nanti kalau setelah selesai memasangkan baru kita cat dan plat stand list ini masih tertutup dengan tutupnya ini nanti kalau udah selesai ada pengcatan baru kita buka jadi kelihatan bersih ya gak menacat oke teman-teman kita lanjutkan lagi ya tutorial pembuatan untuk langkah selanjutnya kita beri tapak ya teman-teman untuk kakinya kakinya bisa kita kasih tapak seperti ini sebenarnya tapak yang dari karet ada ya teman-teman karena setau di bengkel gak ada jadi kita pakai tapak seperti ini setelah kita pasang tapak kita tapak dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan tapak silahkan selesai baru kita akan memasang area si buah seperti ini ya teman-teman seperti ini yang tadi sudah kita bikin seperti ini yang satu kita pasang disini selamat menikmati 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 nah teman-teman beginilah sekarang posisi pot rak bunganya yang setengah jadi ya teman-teman nah dikasih variasi sedikit supaya kelihatan agak manis untuk yang di atas ini untuk ukuran pot yang kecil dan yang di tengah untuk ukuran pot sedang dan untuk yang di bawah nanti ukuran pot yang besar dan ini nanti setelah di gerinda dan di amplas baru kita lakukan pengecatan pengecatan nanti sepertinya ini tangga kita itu yang mengumasan minta warna putih oke teman-teman mungkin cukup sekian video kita kali ini dan untuk teman-teman yang belum subscribe mohon di subscribe ya teman-teman supaya channel ini cepat berkembang dan jangan lupa di like di komen dan di share ya teman-teman dan jangan lupa pula untuk di non aktifkan tombol loncengnya supaya kalau kita ada konten baru tentang tutorial pemikiran apa aja yang dari bahan besi ya teman-teman teman-teman semua mendapat notifikasi dari video kita ya oke teman-teman cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati